Pauai pembangunan yang diadakan Pemprog Jambi berlangsung lancar dan sangat meriah. Masyarakat Jambi antusias menyaksikan Pauai dari pagi sampai siang. Gubernur Jambi, Faroli Umar bersama Ketua Tim Pengerak PKK Provinsi Jambi, Rahima, Sekda Provinsi Jambi, M. Dianto, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi, Neta Aryani Dianto, menyambut para peserta Pauai dari panggung kehormatan di depan rumah dinas Gubernur Jambi. Gubernur dan Rahima melambaikan tangan dan memberi senyuman hangat pada para peserta Pauai sebagai wujud dukungan semangat untuk mereka. Pauai diikuti berbagai kalangan mulai dari anak-anak sekolah, mahasiswa, perguruan silat, Bram Band, Mersing Band, Komunitas Sepeda Ontel, Paguyuban, Sepeda Hias, Komunitas Vespa, Komunitas Mobil Jeep Willis, dan Mobil Hias dari OPD Provinsi Jambi. Faroli juga menyapa masyarakat Jambi yang memadati sekitar panggung kehormatan sambil membagi-bagikan masker mengingat cuaca di Provinsi Jambi mulai diselimuti kebut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Faroli mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi mempersembahkan pawai pembangunan untuk masyarakat Jambi sebagai hiburan. Faroli berterima kasih dan memberi apresiasi pada semua pihak yang berpartisipasi dan mensukseskan pawai pembangunan. Peserta pawai melintas di depan rumah dinas Gubernur Jambi. Rute yang ditempu berjarak sekitar 5 km. Peserta pawai dilepas oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M. Dianto. pawai dibutin sekitar 2.000 peserta. Peserta terbaik akan mendapat penghargaan dari Pemprov Jambi. Para pelajar di seluruh Kota Jambi dan beberapa dengerah di seluruh Kota Jambi, ya di tahun ini kita melibatkan ada 40 mobil hias yang dipilih oleh insansi publikal dan Pemprovinsi Jambi. Tapi di tahun ini kita ada perubahan. Pemprovinsi Jambi ini. Para peserta ini tidak lagi di depan rumah S cream or sondag, tapi kita geser sampai finitsnya di 16 petangにな kasang. Kita harapkan bahwa di depan dan di podium format dan di depan rumah dinas Gubernur itu lebih tertinggi. karena setelah awal tidak berubah di sekitar rumah dinasukur. Dan alhamdulillah juga di tahun 2019 ini, Panitia pelaksanaan awal pembangunan mengerjakan penghargaan di beberapa tahun terakhir itu tidak ada penghargaan. Di tahun ini, Panitia dengan beberapa dukungan dari insansi terkait, dari Dinas Banu Serta menyediakan piala dan piala penghargaan. Dan kita alamkan dengan adanya lomba di tahun ini, mudah-mudahan dengan start sampai finish. Yang mengikuti lomba ini akan dilombakan di ketersegau. Pada saat technical meeting kita sampaikan startnya di depan di Sinti 2 ini dan finishnya di Kota Minah. Kalau mereka tidak memiliki atur ini, akhirnya mereka bisa gugur dari diri layan Panitia. Nah kalau mereka ingin mendapatkan penghargaan, mendapatkan piangga penghargaan atau piala dari Dinas Banu Serti, tidak menganggap Solo. Serta pembangunan ini akan lebih tertik lagi karena mereka menuntutkan sesuatu yang mungkin nanti dapat dibanggakan oleh para peserta penyelesaian-pembangunan itu. Semarang peserta, mudiara, mengaku senang dan bahagia bisa menjadi peserta pawai. Pelajar kelas 2 SMK, Fania Salsabila ini menampilkan alat-alat medis. Meski baru pertama kali ikut pawai, capek mutiara hilang karena bisa turut mengeriakan pawai. Selanjutnya itu senang, bahagia, kita melihat kebersamaan yang cukup menyenangkan gitu. Ada hiburan-hiburan tersendiri. Kami menunjukkan alat-alat yang ada di rumah sakit gitu, yang ada di pelajaran sekolah kami, terus materi-materi buku-buku yang ada di pelajaran kejuruan kami. Capek itu ada, tapi bahagia karena bisa sama-sama, ngerasain capainya nggak sendiri-sendiri. Pawai pembangunan di Provinsi Jambi ini sudah berlangsung puluhan tahun. Kegiatan ini sudah menjadi agenda rutin dan bagian dari kemeriahan perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahun.